Halo teman-teman, kembali lagi di tips pintar selalu lebih tau. Pada teka teki kali ini, aku akan kasih kalian teka teki untuk menempat nama minuman-minuman yang pastinya sering kamu konsumsi. Buat kamu yang suka jajan, pasti tau semuanya nih. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Kalau aku kasih klu gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Minuman ini adalah minuman yang terbuat dari buah pinang guys. Minuman ini juga memiliki beberapa khasiat untuk kesehatan tubuh serta menjaga imun lho. Kira-kira ada yang udah tau belum jawabannya? Yuk langsung aja ditebak dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget jawabannya adalah jus pinang. Buat kamu yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Minuman satu ini adalah minuman tradisional khas Bali guys. Bisa dibilang sih hampir sama dengan jamu. Minuman ini juga dipercaya bisa membantu menurunkan tekanan darah dan melancarkan pecernaan, serta baik juga untuk ibu menyusui. Yuk langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu jawab loloh, kamu bener banget. Hayo, ada yang udah pernah denger minuman ini sebelumnya? Minuman ini memiliki rasa pedas, manis, asem, dan asin dicampur menjadi satu. Hmm, pasti kamu penasaran banget kan? Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Kalau minuman satu ini adalah minuman bersoda. Minuman ini terkenal segar dan berwarna merah. Coba dijawab dan aku mulai waktunya dari sekarang ya. Jadi jawabannya adalah Fanta. Kamu pasti tau dong, ituloh minuman soda yang segar banget itu. Pasti kamu juga udah pernah kan mengonsumsinya? Langsung aja kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Kalau minuman satu ini, kayaknya jarang ada yang tau guys. Minuman ini berasal dari daerah Halmahera, Maluku. Coba kamu jawab dan aku mulai waktunya dari sekarang ya. Jadi jawabannya adalah air guraka guys. Hayo, ada yang udah pernah liat minuman ini belum? Atau kamu malah sering minum minuman satu ini? Hayo, kira-kira jawabannya benar atau salah? Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki kelima, gambarnya kayak gini guys. Minuman asal betawi ini dibuat dari beragam bahan rempah seperti kapulaga, serai, kayu manis, dan kayu secang. Buat kamu yang udah lama tinggal di Jakarta, gemangetan banget deh kalau sampe gak tau. Yuk coba dipikir jawabannya ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Yap, betul banget jawabannya adalah bir peletok. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Minuman satu ini adalah minuman yang menyegarkan khas daerah Jawa Barat. Minuman ini disajikan dengan beragam topping yang melimpah seperti es serut, tape, susu, dan lainnya. Kira-kira apa ya guys? Yuk langsung aja ditebak dari sekarang ya. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget jawabannya adalah es doger. Hayo, pasti pada tau dong minuman satu ini? Kamu tau gak sih dinamakan es doger? Karena artinya es dorong gerobak guys. Pasti pada belum tau kan? Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tujuh Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, kamu pasti bisa jawab. Minuman satu ini adalah minuman khas dari kota Jogja. Minuman ini terbuat dari rempah-rempah dan memiliki warna merah khas. Kalau kamu sering minum minuman ini, kamu pasti tau. Langsung aja dijawab dalam waktu 10 detik. Nah jawabannya adalah wudang sencang. Tuh coba aja liat, warna merahnya khas banget ya guys. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke delapan Sekarang kalau kamu liat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Semua orang pasti pernah coba manis gurinya jajanan es yang seger banget ini. Es ini biasa disajikan dengan santan, gula merah cair, dan es serut. Kira-kira apa ya? Yuk coba dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana, kamu jawab apa nih? Yap, jadi ini adalah es cendol guys. Hayo, siapa yang sering jajanan es cendol di siang hari? Pasti seger banget ya. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sembilan Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tau juga gak? Minuman satu ini terbuat dari tanaman yang namanya unik banget. Tanaman ini biasanya dipotong seperti dadu dan kemudian dicampur dengan sirup atau es. Kira-kira ini minuman apa ya? Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya adalah es lidah buaya. Gimana, gampang banget kan? Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sepuluh Di teka teki yang paling susah ini, kayaknya kamu bakal kesulitan nih. Kalau minuman satu ini bisa dibilang sih kayaknya mirip dengan cendol guys. Tapi beda lho. Minuman ini adalah minuman khas Jawa yang terbuat dari tepung beras atau tepung beras ketan. Ia disajikan dengan es parut serta gula merah cair dan santan. Pokoknya manis dan seger banget deh. Kira-kira apa hayo? Langsung aja ditebak dari sekarang ya. Ada yang bisa jawab gak nih? Jadi jawabannya es dawet guys. Gimana? Seru banget kan? Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sebelas Kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak? Minuman satu ini anaknya diminum pas lagi hujan-hujan guys. Kalau udah tau jawabannya, coba dijawab dari sekarang ya. Hayo gimana? Kamu tau gak jawabannya? Yap ini adalah bandrek. Minuman ini enak banget kan guys? Rasanya ngangetin badan. Kita lanjut lagi yuk ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke dua belas Di teka teki ini, gambarnya kayak gini nih. Nah, minuman satu ini adalah minuman asal Makassar. Dengan adanya tambahan kuning telur mentah ditambah bahan-bahan rempah. Bahan-bahan dari minuman ini katanya bisa mencegah berbagai penyakit. Seperti flu dan masuk angin lho. Coba jawab dan langsung aja waktunya. Aku mulai dari sekarang. Yup, betul banget jawabannya adalah saraba. Gimana? Gampang banget kan jawabannya? Kita lanjut lagi ke teka teki terakhir. Teka teki ke tiga belas Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Minuman ini selain seger juga bisa bikin kenyang nih. Kira-kira kalau cluenya gambar kayak gini, menurut kamu ini minuman apa sih? Yuk coba dijawab. Waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Kalau kamu tau, langsung aja kasih tau kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka teki untuk menebak nama minuman yang seger-seger banget. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati